Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Joyful Simple Drawing. Di episode hari ini, saya akan menggambar salah satu request dari kalian, yaitu menggambar Uchiha Itachi. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, agar saya terus semangat dalam membuat konten. Selamat menonton! Di sini ngomong-ngomong saya akan menggambar Uchiha Itachi versi Edo Tensei. Oke, saya gambar dulu mulai dari rambutnya ya teman-teman. Rambut depannya kita buat seperti ini, bentuknya poni panjang di belah tengah. Saya gambar sekalian telinganya, kelihatan sedikit. Setelah itu untuk rambut bagian atas, saya akan satukan menggunakan garis lengkung. Kita tarik garisnya seperti ini. Kalau sudah di bagian tengah sini, di antara rambutnya, kita buat garis lengkung untuk bagian wajahnya. Oke, rambutnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, saya akan gambar bagian wajahnya, dimulai dari bagian alisnya. Bawa alisnya saya gambar sepasang matanya, kelihatan sedikit karena tertutup rambut. Saya teruskan dengan menggambar hidung dan juga mulutnya. Bentuknya sederhana seperti ini ya teman-teman. Oh iya, bula matanya hampir ketinggalan. Di bawah matanya saya beri sedikit detail, berupa garis seperti ini. Saya akan ke bawah lagi. Saya akan gambar bagian leher dan juga kerah jubahnya. Kerah jubahnya kita buat agak besar ya teman-teman. Ini kerahnya semakin ke bawah, semakin kecil. Jangan lupa di bagian belakang kepalanya, kita gambar kunci rambutnya. Di layarnya saya beri aksesoris berupa kalung. Di sebelah kiri dan juga kanan, saya akan tarik garis ke bawah untuk bagian pundak dan juga tangannya. Kita tarik garis lagi, agar membentuk seperti tangan. Dan yang terakhir, di bagian tengah dadanya, kita beri resleting dan juga dua garis. Kedua garisnya kita tarik ke bawah ya teman-teman. Oke, ini bagian alisnya saya pertebal lagi. Kalau sudah seperti ini, saya akan warnai menggunakan spidol dan juga pensil warna. Saya ambil dulu spidol warna hitam. Saya akan goreskan ke bagian pinggir-pinggir rambutnya. Jadi ini berfungsi untuk memberi efek bayangan ya teman-teman. Atau area gelap. Terima kasih telah menonton! Kali ini saya akan ganti menggunakan pensil warna. Warnanya hitam lagi. Kita goreskan ke bagian rambut yang masih putih. Jadi pensil warna hitam ini untuk memberi efek terang di bagian rambutnya ya teman-teman. Atau bagian rambut yang terkena cahaya. Oke, saya tebalkan lagi dengan arah berlawanan. Terus ini ada spidol merah untuk mewarnai bagian bola matanya, mata saringan. Sambil menunggu warna merahnya kering, saya akan warnai dulu bagian kulitnya, termasuk bagian telinga, wajah, dan juga leher. Menggunakan pensil warna salmon atau oran muda. Oke, kita turun ke bawah. Kita warnai bagian lehernya. Masih menggunakan warna yang sama. Agar kulitnya kelihatan lebih coklat. Di sini saya ambil warna coklat muda. Kita akan goreskan lagi ke bagian wajah dan juga lehernya. Jadi warnanya kita lapisi lagi ya teman-teman. Di sini warna coklat mudanya, saya akan tebalkan di beberapa bagian, seperti di bagian bawah leher, pinggiran pipi, dan juga pinggiran rambutnya. Oh iya, ini tadi mata saringannya belum diberi tomoe ya teman-teman. Kita beri tomoe dulu, atau titik-titik kecil, pakai warna hitam. Untuk warna berikutnya, di sini ada warna gold atau emas. Atau teman-teman juga bisa menggunakan warna kuning. Kita goreskan di bagian atas kerahnya, atau bagian atas kerudungnya. Oke, kita goreskan di bagian kiri dan juga kanan. Berikutnya, untuk warna terakhir, di sini ada warna merah bata. Kita akan goreskan ke bagian jubahnya yang masih putih. Saya mulai dari tangan kanan ya teman-teman. Terus saya akan pindah ke bagian pundaknya, di kiri dan kanan. Kalau pundaknya sudah diwarnai, Baru saya akan turun ke bagian dadanya. Saya goreskan secara vertikal atau naik turun. Khusus untuk bagian translatingnya, tidak perlu diwarnai ya teman-teman. Kita biarkan putih saja. Oke, separuh jubahnya sudah jadi. Kita teruskan separuhnya lagi, sampai selesai. Kita sudah sampai ke bagian tangan kiri ya teman-teman. Kita gores-gores terus sampai warna putihnya tertutup. Sama seperti bagian kepalanya, di bagian jubahnya ini, kita beri bayangan juga. Kita goreskan saja di sudut-sudut tertentu, seperti di sela-sela tangan, dan juga sela-sela kerahnya atau kerudungnya. Sebagai penutup atau finishing, saya ambil spittle warna hitam. Saya akan beri garis-garis di bagian rambutnya. Sampai di sini gambar uji HITACHI-nya sudah jadi ya teman-teman. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.